Bagaimana rasanya menjadi anggota DPR termuda yang berhasil melenggang kesenayan di tengah para politisi senior atau panggung yang selama ini dikenal banyak dengan politisi senior dan politisi yang papan atas gitu. Kedua dasarnya memang salah satu beban terberat adalah ketika masyarakat melihat kita sebagai generasi muda. Generasi muda yang membawa harapan, generasi muda yang dianggap akan menaikkan kualitas dan citara DPR. Sehingga standar dari masyarakat ini kemudian berubah menjadi berkali-kali lipat lebih tinggi begitu ya. Apalagi ketika melihat seorang anak muda yang kerap dianggap idealis. Sehingga ketika ada polemik-polemik di masyarakat, masyarakat kemudian langsung mengharapkan bahwa tenang ada anak-anak muda yang nanti akan duduk di parlement menjadi wajah baru dan harapan baru. Sehingga perasaan senang dan perasaan bangga memang ada, tapi tertutup dengan berlipat-kali lipat dibandingkan dengan rasa tanggung jawab. Dan yang harus saya perjuangkan adalah menurut saya.